Tiga Rempah Indonesia Yang Mendunia Tak bisa dipungkiri, Indonesia memiliki tanah subur yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman dengan segudang manfaat. Salah satu di antaranya adalah rempah Indonesia yang sangat mendunia. Rempah adalah bagian dari tumbuhan yang mempunyai aroma dan rasa yang cukup kuat. Jenis rempah Indonesia pun ternyata sangat banyak dan beraneka ragam. Rempah-rempah dari Indonesia umumnya dimanfaatkan melalui tiga cara oleh masyarakat pribumi, yaitu menjadi pengawet, pemberi rasa makanan, dan menjadi obat tradisional. Menariknya, tanaman rempah ini telah dikenal sejak dahulu sebagai komoditas asli Indonesia yang memiliki nilai jual yang tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu motivasi bagi bangsa Barat untuk menjajah bangsa Indonesia agar dapat mengekspor ke negaranya dalam jumlah yang banyak namun dengan harga yang relatif rendah. Maluku yang dikenal sebagai daerah yang pertama kali dijajah oleh bangsa Portugis dan Spanyol tidak terlepas dari suatu fakta bahwa Maluku merupakan satu-satunya daerah yang menghasilkan pala dan cengkeh pada waktu itu. Portugis dan Spanyol mempunyai tujuan awal yang sederhana, yaitu merebut nilai Maluku sekaligus menguasai rempah-rempah yang gak jual rempah-rempah saat itu jauh lebih mahal daripada satu kilogram emas. Berdasarkan data negeri Rempah Foundation, tercatat ada 400 hingga 500 spesies rempah, dan dari 275 itu diantaranya berada di Asia Tenggara yang didominasi oleh Indonesia. Julukan untuk Indonesia sendiri menjadi Mother of Space. Rempah Indonesia juga sempat menjadi barang yang paling dicari pada zaman prakolonial. Salah satu alasannya, karena rempah-rempahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai obat mejarak untuk beberapa penyakit kronis. Namun, pemanfaatan rempah secara perlahan mulai berkurang setelah ilmu kedokteran semakin maju dan berkembang. Wah, luar biasa sekali manfaat rempah! Kini, rempah Indonesia lebih banyak digunakan sebagai punggung masakan, obat tradisional, bahan produk kecantikan, serta bahan utama pembuatan parfum. Hingga kini, Indonesia tetap dikenal sebagai produsen tanaman rempah berkualitas tinggi. Wah, keren sekali tanah Indonesia kita ya! Anda penasaran bagaimana sejarah rempah? Membahas mengenai rempah di Indonesia, maka kita perlu mengetahui keterkaitannya dengan zaman penjajahan yang pernah dilakukan oleh beberapa bangsa Eropa pada sekitar abad ke-15. Sejarah ini berawal saat kebangkitan kekaisaran Turki Usmani. Pada masa itu, kerajaan Bizantium berhasil dipukul mundur yang ditandai dengan keberhasilan direbutnya kota Konstantinopel. Perebutan ini membuat pintu masuk jalur sutra yang menjadi penghubung satu-satunya antara dunia timur dan barat dikuasai oleh Turki. Punggutan pajak yang terbilang tinggi untuk segala jenis barang dagangan, termasuk rempah, mendorong beberapa negara di Eropa mencari rute lain untuk masuk ke pusat penghasil rempah. Mereka pada akhirnya menemukan rute baru melalui jalur laut. Pada akhirnya penjelajah Spanyol berhasil tiba di Maluku pada tahun 1519 dan kembali ke Spanyol dengan kapal penuh cengkeh dan rempah asal Indonesia lainnya. Sementara Belanda selanjutnya tiba ke Indonesia pada tahun 1598 dan kembali ke negara asalnya dengan membawa 600 ribu ton rempah serta produk Nusantara bernilai tinggi lainnya. Tak lama berselang, Belanda kemudian membentuk sebuah kongsi perdagangan yang dikenal dengan nama VOC untuk memonopoli perdagangan rempah di Indonesia. Rempah-rempah dari Indonesia kemudian dijual ke Eropa demi meraup keuntungan yang berlimpah. Memiliki sejarah yang panjang dan cukup kelam ternyata. Penasaran rempah apa saja itu? Berikut ini adalah tiga rempah yang cukup populer di dunia. Cengkeh adalah bagian kuncuk bunga dari pohon famili jambu-jambuan. Cengkeh masuk dalam jenis rempah Indonesia yang sejak dulu sangat diburu oleh negara barat. Cengkeh bisa digunakan sebagai bumbu masakan pedas dan bahan utama pembuatan rokok kretek. Berasal dari Maruku, cengkeh merupakan rempah lokal yang sudah mendudia sejak zaman Belanda mengetahui bahan ini. Umumnya, cengkeh bisa ditemui di beberapa daerah lain seperti Jawa Timur, Pulau Sulawesi, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah yang seringkali digunakan sebagai agen preservatif makanan dan juga tanaman obat. Manfaat tersebut dikarenakan cengkeh mengandung antioksidan dan antimikrobadosis tinggi. Bahkan, cengkeh juga bisa dimanfaatkan sebagai analgesik dan disinfektan. Kapulaga Kapulaga Jenis rempah ini dihasilkan dari beberapa tanaman genus amonum dan elatria yang termasuk keluarga jahe-jahean. Kedua jenis tanaman tersebut merupakan jenis tumbuhan endemik di beberapa negara Asia Tenggara dan Selatan, seperti Indonesia, Bangladesh, dan Nepal. Umumnya, kapulaga digunakan sebagai tambahan penyedap rasa pada makanan dan obat tradisional. Bijinya dikenal dalam bentuk polong kecil dengan penampang irisan segitiga berbentuk gelondongan kumparan. Kulit luarnya cukup tipis dan biji berwarna kehitaman berukuran kecil. Bahan makanan ini identik dengan rasa yang kuat, sehingga biasa digunakan untuk makanan seperti kari, opor, dan gulai. Menariknya, saat ini kapulaga termasuk dalam jenis rempah termahal ketiga di dunia setelah saffron dan vanilla. Lada 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 dikenal pula dengan sebutan merica, yang merupakan salah satu jenis tanaman dengan berbagai kandungan bahan kimia bermanfaat. Lada memiliki rasa sedikit pahit, pedas, dan bersifat piretik atau mampu menurunkan demam. Rempah ini diperkirakan berasal dari India, namun ternyata tanaman ini banyak tersebar di wilayah Indonesia, seperti Aceh, Jambi, Kalimantan, Lampung, Sumatera, hingga Yogyakarta. Jam sebelum Belanda menjajah Indonesia, lada telah diperjual belikan sejak ratusan tahun silam. Sebagai rempah asli Indonesia, lada memiliki banyak peminat dan menguasai hampir 80% angsa pasar dunia. Namun, seiring permintaan pasar yang semakin meningkat, kini Indonesia hanya mampu memenuhi 13% dari permintaan global. Sekeren itu kekayaan alam Indonesia, hingga negara luar pun jatuh cinta kepada Indonesia. Semoga petani Indonesia pun dapat sekaya negaranya.